Halo guys, jumpa lagi di channel MikroTik Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai Simple Static Routing untuk IP versi 6 di MikroTik seperti apa kelanjutan videonya? simak terus di channel MikroTik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami seperti yang kita ketahui untuk IP versi 6 merupakan teknologi baru dalam IP addressing atau pengalamatan IP yang sebelumnya untuk alamat IP kita sudah mengenal dengan IP versi 4 disini kenapa kalau dikembangkan IP versi 6? karena salah satu alasannya adalah IP versi 4 untuk saat ini alokasi IP publicnya itu sudah menipis sehingga kalau dipakai untuk beberapa tahun ke depan itu kabarnya sudah tidak mencukupi lagi dengan kondisi seperti ini maka perlu dikembangkan sebuah alternatif baru atau mekanisme baru dalam IP addressing yaitu ketemulah IP versi 6 saat ini penggunaan IP versi 6 sudah banyak digunakan dan untuk internet service provider itu sudah mengalokasikan IP versi 6 untuk perangkat-perangkat klien-kliennya disini apa sih perbedaan antara IP versi 6 dan juga IP versi 4? salah satu perbedaan yang paling utama adalah IP versi 6 untuk pengalamatan IPnya dia menggunakan hexadesimal sedangkan IP versi 4 yang kita ketahui dia menggunakan desimal selain itu perbedaan yang utama adalah IP versi 6 untuk jumlah binarnya itu sebanyak 128 bit sedangkan IP versi 4 itu sebanyak 32 bit untuk pembahasan IP versi 6 lebih lanjut lebih lengkap mengenai konsep-konsep IP versi 6 anda bisa mengikuti video-video yang lain dari kami atau mungkin anda bisa mengikuti kelas training dari Citraweb khususnya untuk IP versi 6 anda bisa ikuti di kelas MTC IPv6 Engineer untuk jadwalnya bisa anda lihat di halaman website kami di link berikut ini yang ada di bawah untuk kali ini kita akan lebih fokus mengenai konfigurasi IP versi 6 yang ada di Mikrotik konfigurasi yang akan kita lakukan adalah Simple Static Routing jadi nanti kita akan menggambarkan bagaimana cara implementasi atau setting IP versi 6 di Mikrotik dan juga bagaimana cara untuk melakukan komunikasi antar perakan beda segmen di Mikrotik menggunakan IP versi 6 untuk contoh kasus kali ini disini sudah ada topologi jadi nanti kita akan membangun sebuah jaringan dengan 2 router kemudian di masing-masing router terkoneksi ke jaringan lokal atau LAN disitu nanti kita akan mencoba antar LAN ini komunikasinya menggunakan IP versi 6 seperti yang kita lihat disitu antar router nanti ada link yang terhubung antar routernya menggunakan sebuah IP versi 6 yaitu dengan IP atau dengan network FE80.com.64 kemudian untuk yang ke jaringan LAN ke jaringan lokal di R1 itu nanti nanti ada jaringan IP versi 6 dengan prefix maka prefix perlu menggunakan prefix untuk ptitgili IP tab in jaringan localDR2, maka selfish' secukur minimize ia menggunakan prefix devil1aken.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acad.acadacad.acad.acadad.acadacad.acadad.acad.acad.acad.acad.acad mandaracad.acadadacad.acad.acad.acad.acadですacad.acad.acadad.acad.acad jadi dari sini kita sudah melihat perbedaan yang sudah terjadi perbedaan segmen di antara kedua jaringan LAN baik di R1 maupun di R2 disini tugas kita adalah bagaimana supaya antar jaringan LAN ini di R1 dan R2 bisa saling komunikasi menggunakan static routing EPI versi 6 tidak usah lama-lama, kita akan langsung saja untuk setting atau implementasi EPI versi 6 di Mikrotik disini saya sudah siapkan 2 perangkat router sesuai dengan topologi tadi untuk R1 dan R2 disini kita akan remote satu per satu routernya disini saya akan remote untuk R1 selanjutnya saya akan remote juga untuk R2 disini untuk R1 dan R2 sudah berhasil di remote selanjutnya kita akan langsung saja implementasi atau setting EPI versi 6 di Mikrotik yang pertama kita lakukan adalah disini kita akan setting dulu di R1 di R1 disini sebelum kita setting EPI versi 6 maka harus dipastikan dulu untuk menu dari EPI versi 6 itu sudah aktif atau sudah ditambahkan di Mikrotik kalau kita lihat disini di menu Winbox masih belum ada menu IP versi 6 terus bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan fitur IP versi 6 caranya gampang kita bisa cek dulu atau lihat di System Package disini kita bisa lihat ada paket IP versi 6 yang masih berwarna abu-abu atau masih disable nah memang dalam kasus ini by default sistemnya Mikrotik itu akan mendisable fitur IP versi 6 ini jadi nanti kalau misal ada kebutuhan untuk konfigurasi IP versi 6 ya tinggal kita aktifkan atau enable disini caranya kita tinggal pilih IP versi 6 kemudian kita klik enable kemudian juga sama di R2 ini kita lakukan hal yang sama kita cek dulu di System Package disini juga sama untuk paket IP versi 6 masih terdisable nah ini kita enable dulu setelah kita klik enable seperti biasa untuk paket ini tidak bisa langsung aktif caranya bagaimana supaya bisa aktif ya kita harus melakukan reboot atau restart dari perangkat routernya ini ya jadi kita akan restart dulu disini ya di R1 di System kemudian reboot kita pilih yes terus juga sama disini ya System reboot kemudian yes nah disini kita tunggu ya sampai routernya up kembali disini kita bisa lihat untuk routernya sudah up kembali disini di Winbox kita bisa melihat untuk informasi dari perangkat routernya yaitu di R1 disini nah sekarang ada 2 informasi yang tadi itu mungkin cuma 1 informasi dari R1 nya di tab network ini yaitu yang perbedaannya adalah ya ini di IP address ya di IP address itu disini tertulis 0.0.0.0 ini untuk IP versi 4 nah ketika tadi kita sudah mengaktifkan paket IP versi 6 maka disini akan ada alamat IP versi 6 juga ini FE80-1AFD dan seterusnya nah ini IP versi 6 nya nah ini tinggal kita remote lagi terus saya juga akan remote untuk R2 nya oke ternyata untuk R2 ini masih belum aktif ya mungkin tadi proses reboot nya gagal ya ini saya akan coba reboot lagi sistem reboot oke kita akan coba remote lagi untuk R2 nya kita cek apakah fitur IP versi 6 sudah aktif atau belum nah disini di paket ya sistem paket ya ini kita bisa lihat untuk IP versi 6 sudah tidak berwarna abu-abu lagi atau dalam artian IP versi 6 nya sudah aktif dan sama halnya di R1 untuk paket IPv6 nya sudah aktif juga nah kemudian kita akan langsung saja ya setting IP di router nya ini di masing-masing router kita akan coba di R1 dulu nah di R1 ini bisa kita lihat ya untuk menu IP versi 6 sudah muncul ini di bawah MPLS ini ada IP versi 6 yang sebelumnya tidak ada nah ini bisa kita pilih kemudian kita masuk ke submenu addresses kemudian sama seperti IP versi 4 untuk penambahan IP itu tinggal klik tombol plus disini kita akan tambahkan IP yang ke jaringan LAN atau ke laptop kebetulan disini untuk laptop itu dia tersambung ke ether3 jadi ini kita pilih ether3 kemudian untuk network nya atau address nya kita isi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini adalah IP dari ether3.r1, kita gunakan IP 2001.2.db.8.2.acad.2.2.1.64 ke depannya untuk alokasi atau pengalamatan atau penulisan IP di IP versi 6 ini, nanti ada beberapa alternatif sebenarnya nanti bisa pakai PULL, berarti kita nanti akan setting dulu prefix sesuai dengan networknya atau subnetnya nanti otomatis dia akan mengalokasikan IP versi 6nya ke ether3 atau ke routernya ini tapi untuk saat ini kita akan coba yang manual dulu ya, kita tulis manual seperti ini jadi 2001.db.8.acad.1.64 kemudian interface nya kita pilih ether3, ini yang mengarah ke laptop atau LAN di R1 nya kemudian untuk 3 opsi yang bawah ini ini kita tidak menggunakan model EUI64 jadi maksudnya apa? kalau EUI64 nanti untuk alamat IP yang di ether3 ini nanti akan mengadopsi model MAC Address MAC Address kemudian ditambah di tengahnya itu FF dan FE tapi kalau disini saya tentukan manual yaitu menggunakan nilai 1 untuk IP nya maka EUI64 ini tidak akan kita centang terus untuk opsi yang kedua ini Advertise ini karena posisi kita sebagai Router nanti dia menginformasikan network atau prefix dari IP di ether3 ini maka kita perlu centang Advertise terus yang bawah ini Node DAD DAD itu merupakan Duplicate Address Detection atau istilahnya nanti IP versi 6 ini dia mempunyai mekanisme untuk mendeteksi apakah ada IP yang sama di jaringan kalau misal ada IP yang sama nanti mungkin seperti IP versi 4 bisa konflik tapi disini ada mekanisme untuk pengecekan IP yang sama di jaringan tersebut disini mungkin ini tidak usah kita centang ya jadi biar aktif saja DAD nya untuk yang kita centang disini cuma opsi Advertise kalau sudah kita Apply atau di OK kemudian di R2 juga sama ya untuk caranya tinggal kita masuk ke IP V6 kemudian Addresses kita klik tombol plus disini kita isikan IP nya ini adalah 2001.dp8.acad kemudian colons 1.1.1.64 nah ini IP untuk di R2 nya untuk R2 disini juga sama dia terpasang di ether3 untuk laptop nya atau jaringan LAN nya untuk opsi nya yang di centang juga sama yaitu yang Advertise kita centang kemudian kita Apply, kemudian kita OK disini kita bisa lihat di R1 untuk IP yang ada di ether3 adalah 2001.2.dp8.acad.1.64 sedangkan IP yang ada di R3 untuk jaringan lokalnya adalah 2001.2.dp8.acad.1.1.64 jadi untuk subnetnya ini sudah berbeda kalau yang ini subnetnya 0, sedangkan untuk yang R2 ini subnetnya 1 untuk pembahasan lebih detail mengenai konsep IP Addressing seperti yang saya singgung di depan tapi nanti bisa simak di video yang lain yang membahas mengenai konsep IP versi 6 kalau saat ini saya cuma akan menunjukkan bagaimana cara setting IP versi 6 di MikroTik biar ada gambaran nanti seperti apa untuk komunikasi IP versi 6 di MikroTik ini selanjutnya disini kita bisa lihat juga di IPv6 Address List mungkin kalau kita bandingkan dengan kita setting IP versi 4 itu ada perbedaan jadi disini ada IP yang otomatis muncul di IPv6 Address List ini yaitu yang bawah ini, ini di R2 sama di R1 ini juga sama, dibawahnya IP yang kita setting tadi itu juga ada IP yang sesara otomatis nambah disini jadi apa maksudnya? jadi yang kita setting tadi itu merupakan jenis IPnya Global Unicace ini sudah ada keterangan juga di bawahnya dan untuk IP yang dibawah ini merupakan IP Link Lokal jadi ada nanti Global Unicace dan Link Lokal kalau Global Unicace itu nanti bisa kita gunakan untuk Routing ke Internet sedangkan untuk Link Lokal itu hanya sekedar di jaringan satu segmen saja itu bedanya jadi untuk Link Lokal itu memang di IPv6 dia secara otomatis akan ditambahkan tidak hanya di Router, tapi di perangkat Laptop juga sama nanti kalau misal sudah aktif IPv6 nya maka disitu juga akan ditambahkan Link Lokal Address, itu otomatis nanti mungkin untuk Routing ke Internet, ke Network yang lain kita akan gunakan yang jenis atau tipe Global Unicace untuk IP sudah kita setting di R1 dan juga R2 untuk IP atau jaringan lokalnya sudah kita setting selanjutnya adalah kita akan membuat Static Routing di masing-masing Router supaya nanti antar jaringan LAN ini karena beda segmen, bagaimana caranya laptop-laptopnya di jaringan LAN di masing-masing Router bisa saling komunikasi untuk setting Static Routing itu juga sama ada di menu IPv6 jadi langsung saja kita setting di IPv6 kemudian di bawah ini ada Routes disini kita akan setting Static Routing nya sama seperti IPv4 di IPv6 Routes kalau ini kan IPv6 Routes cuma ada V6 nya tinggal klik tombol plus disini kita tambahkan DST Address kita isi network dari LAN sebelah yang di R2 WhatsApp PAK conscience Router joemon kemudian Gateway nya untuk Gateway ini kita bisa menuliskan tipe IP versi 6 yang global unicast tapi disini kita akan coba memanfaatkan yang link lokal, jadi link lokal itu sebenarnya juga ada fungsinya tidak hanya sekedar ditambahkan saja, tapi kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya digunakan untuk apa disini? kita akan digunakan untuk Gateway jadi Gateway itu kita bisa menggunakan alamat link lokal tadi disini untuk Gateway kita akan isikan IP link lokal dari R2 yang terkoneksi di antar-router jadi kebetulan sesuai topologi untuk koneksi antar-router itu menggunakan ether2 kalau kita lihat di R2, disini ether2 nya bisa kita lihat di ether2 ini tinggal kita klik dua kali kita copy saja, karena kalau kita nulis kepanjangan ini tinggal di copy seperti ini terus disini kita pastikan ini tinggal hapus saja slashnya, kita tidak perlu slash karena penutupan Gateway Gateway tidak perlu slash atau prefix jadi kita bisa memanfaatkan link lokal address catatan disini, kalau kita menggunakan link lokal address itu kita harus menambahkan yang namanya zone index jadi ada yang namanya zone index zone index itu apa? di belakang IP itu ada simbol % kemudian disini kita isikan kita tambahkan informasi untuk ke R2 itu lewat mana sih? disini lewat ether2 jadi perlu yang namanya zone index jadi zone index itu informasi interface yang digunakan untuk komunikasinya ini khusus untuk kalau kita gunakan Gateway link lokal tapi kalau nanti kita pakai yang tipe global unicase itu tidak perlu prefix seperti ini tidak perlu zone index lagi ini hanya untuk yang tipe link lokal kalau sudah kita apply atau kita OK disini sudah ditambahkan static routing untuk ke Network sebelah, ke Network R2 kita bisa kasih comment ke LAN R2 selanjutnya di R2 juga sama, kita juga akan tambahkan static routing di IPv6 kemudian Routes kita klik tombol plus kemudian kita ketikkan networknya dari 2001 kemudian kita klik tombol dp8 kemudian kita klik tombol acad karena subnetnya 0, berarti langsung aja kemudian kita klik tombol ac kemudian kita klik tombol ac enter2 link lokalnya berapa ini kita klik 2 kali, copy kita pastikan disini sama seperti tadi, kita pakai zone index persen, terus kita isikan ether2 selanjutnya kita apply atau kita OK kita kasih comment ke LAN R1 oke disini untuk static routing di masing-masing router sudah kita tambahkan bisa dilihat disini dan ini yang di R2 kalau sudah, ini seharusnya antar jaringan lokal jaringan LAN itu sudah bisa komunikasi tapi sebelum itu kita bisa tes dulu lewat routernya jadi dari router kita tes ping caranya bagaimana? ya sama ya, pakai new terminal seperti IPv4 jadi kalau new terminal itu tidak ada khusus IPv6 itu tidak ada new terminal nya sama dengan IPv4 ini dari R1 kita ping ke alamat IPv4 yang di R2 2001 DB8 ACAD 1 kolon 1 kolon kolon 1 tidak pakai slash, kita tes ping langsung ke IPv4 yang di R3 kita tes ping, apakah bisa terkoneksi? oke disini kita bisa lihat untuk pingnya sudah reply kita coba ping dari R1 ke R2 di IPv4 yang di ether3 nya ternyata sudah berhasil, tidak ada masalah dan kalau kita balik tes ping dari R2 ke R1 kita coba ping dari R2 ke R2 ke R2 ke R2 sudah tidak ada masalah, sudah reply juga selanjutnya kita akan tes komunikasi antar laptop di masing-masing jaringan lokal jadi ping antar LAN di R1 ke laptop di LAN di R2 kita langsung coba di laptopnya untuk laptop ini kita cek dulu untuk IPv6 apakah laptop ini sudah mendapatkan alokasi IPv6 dari Router nya kita bisa cek dengan menggunakan IPv6 kita bisa lihat untuk IPv6 di laptop ini sudah otomatis mendapatkan alokasi dari R1 di sini laptop saya kebetulan terkoneksi di R1 ini прим.jilisional klik untuk IPv6 di dalam pilihan ke backdop ini yaitu Rp2001.db.8.acat.acat.acat.acat.acat.acat.acat.acat.acat-acatat-acatat .acat.acat-acatat 0 lebaratnya sudah ada alokasi dari R2 kemudian berarti alokasi dari format ACAD random jadi untuk keamanan, IP versi 6 sudah ada mekanisme untuk melakukan pengacakan di format yang selanjutnya setelah subnet ada format untuk pengelamatan IP di masing-masing perangkat, dia akan di acak karena untuk IP versi 6 ini secara otomatis kalau kita sudah mendapatkan global unicash, dia langsung bisa di akses dari jaringan internet jadi tidak perlu kita pakai NAT dan sebagainya, langsung saja ketika kita sudah mendapatkan alokasi IP tipe global unicash kita bisa komunikasi end-to-end lewat jaringan internet oke, kita akan tes Ping ke laptop sebelah, ke laptop di jaringan LAN DR2 Ping kemudian kita isikan IP-nya di sini kita tuliskan IP-nya 2001DB8ACAD1.27CA9 kemudian B8E64137.2571D memang agak panjang, jadi memang agak sulit kalau kita menghafalkan IP versi 6 nanti memang kalau di lapangan itu ada mekanisme yang lain supaya kita lebih mudah untuk komunikasi antar perangkatnya yaitu kita akan menggunakan nama domain untuk skenario nama domain mungkin nanti ya di video yang lain itu kita jelaskan supaya apa? supaya mempermudah kalau seperti ini kita Ping, ya bisa cuma kita harus menghafalkan IP yang panjang ini jangan sampai salah untuk penulisan IP-nya kalau salah ya otomatis tidak akan bisa komunikasi kita coba dulu yang ini ya, pakai IP yang ada di perangkat di LAN2-nya kita tes Ping dari laptop sini ke laptop seberang dan hasilnya ini adalah Reply, tidak ada masalah jadi artinya apa? artinya untuk static routing yang kita lakukan di masing-masing router ini sudah berjalan sudah berhasil berarti ini sudah berjalan, tidak ada masalah untuk setting static routing-nya demikian tadi untuk konfigurasi simple static routing IPv6 di Mikrotik jadi untuk kesimpulannya adalah IPv6 itu merupakan teknologi baru pengembangan dari IPv4 dan untuk mengaktifkan fitur IPv6 itu kita harus cek dulu di sistem package kita pastikan untuk fitur IPv6-nya atau paket IPv6 itu sudah aktif karena kalau by default sebelum kita aktifkan itu dia akan disable yaitu default dari sistem Mikrotik-nya selain itu untuk IPv6 ini untuk pengelamatannya cukup berbeda dengan IPv4 secara konsep juga berbeda untuk lebih jelas lebih detail mengenai konsep-konsep IPv6 kalian bisa pelajari lagi di video yang lain atau mungkin juga bisa ikut kelas training di Citraweb untuk IPv6 yaitu di kelas MTCIPv6 bagi teman-teman yang ingin membeli atau membutuhkan perangkat-perangkat Mikrotik bisa langsung dibeli di website kami yaitu di Citraweb.com dan juga kalau misal di marketplace juga bisa bisa kunjungi di Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lain dengan nama toko Citraweb demikian tadi untuk pembahasan Simple Static Routing di IPv6 di Mikrotik apabila nanti teman-teman ada pertanyaan mengenai materi ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami dan jangan lupa juga untuk klik tombol like dan juga share supaya video ini bisa bermanfaat lagi dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, bye bye sub indo by broth3rmax